Menikmati keindahan alam Indonesia memang menjadi kegiatan yang ampuh untuk menghilangkan stres. Nah, di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menawarkan keindahan alam pegunungan hijau yang mempesona, yaitu di kaki gunung bawah kareng. Kita bisa menemukan danau yang membuat ciptaan Tuhan begitu mempesona. Pendakian biasanya membutuhkan waktu sekitar 3 jam, sesuai dengan kecepatan masing-masing pendaki. Untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tentunya harus dilakukan usaha terlebih dahulu. Begitu juga dengan kita yang ingin melihat keindahan danau tanra lilik yang digandang-gandang mirip Kranukumbolo. Perjalanan bisa dimulai dari desa Lengkese yang telah banyak petunjuk sehingga akan memudahkan yang ingin berkunjung di desa ini. Perjalanan akan dimulai dengan melintasi setapak. Dilanjutkan dengan jalan bebatuan yang kondisinya terbuka. Akan menyengat ketika di siang hari. Tidak melakukan perjalanan tanpa membawa toko. Kita lagi seterahat mengisi persiapan air. Karena disini jalurnya gersang, tentunya panas sekali. Tapi airnya segar. Jadi sekarang perjalanan menuju danau tanpa membawa toko. Insya Allah kita sampai jam 4 sore. Mana Kika? Mana? Halo. Masih semangat? Sampai. Jadi buat para teman-teman saya rekomendasikan yang buat lagi ingin kem atau nanjak. Nah. Disini lokasinya di Danau Tanah Lili. Sangat keren. Sangat mantap sekali. Sama kakak Rimbah. Wow. Jadi hari ini kita sementara. Istirahat menuju Danau Tanah Lili. Insya Allah sebentar kita tiba jam 4 sore ya kak. Iya kak. Di Danau Tanah Lili. Mana sih? Paling ini bulan sore. Panas-panas. Panasnya mencekam. Nah disini jalurnya gersang. Ketika di malam hari kita akan bisa melihat banyak bintang di langit. Mendirikan tenda bersama teman dan sahabat tentunya akan memberikan pengalaman yang tidak terlupakan. Menikmati obrolan malam pasti akan semakin menghangatkan suasana karena berada di jauh dari perkotaan. Langit malam hari pun di Danau Tanah Lili akan terlihat indah. Perjalanan untuk menuju ke Danau Tanah Lili memang dibutuhkan perjuangan yang cukup panjang. Medan berat akan menyapa namun semuanya akan terbayar lunas ketika sudah sampai di Danau tersebut. Danau Tanah Lili dikelilingi lembah yang terdiri dari tebing tinggi yang hijau. Belum lagi air Danau dari kejauhan yang terlihat menawan. Air Danau Tanah Lili memang sangat jernih sehingga ketika pagi hari rasanya ingin segera berenang. Hanya saja para pengunjung tidak diperbolehkan untuk berenang. Hanya bisa menikmati keindahan alamnya yang pastinya tidak akan membuat Anda bosan. Kecuali Anda camp sampai satu minggu. Nongkron di depan danau. Melihat keindahan yang ada di sekitar sini sambil minum hangat-hangat. Terasa nikmat sekali. Udaranya yang sejuk, suasananya yang tenang seperti obat manjur untuk jiwa-jiwa yang lelah. Pentingnya lagi untuk ingat bahwa selama melakukan perjalanan menggunakan pakaian yang memang sesuai. Tentunya perbekalan juga harus dibawa karena akan menempuh perjalanan panjang. Danau Tanah Lili menjadi tempat rehat yang paling direkomendasikan ketika berada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Goa. Keindahan alamnya sangat sayang untuk dilewatkan begitu saja. Pengalaman seru selama pendakian tentunya akan menjadi pengalaman tersendiri. Sedikit mengingatkan jika mengunjungi Danau Tanah Lili, pastikan tidak meninggalkan sampah apapun di tempat ini. Wisata ini tentunya akan membuat liburan semakin seru dan terasa berbeda. Ya mungkin cukup sampai di sini di perjalanan Danau Tanah Lili. Dan temukan perjalanan saya berikutnya di tempat lainnya. Salam Rimba Adventure! Selamat menikmati!